COVID-19, virus mematikan yang hingga saat ini masih menyerang dunia. Daya jangkitnya begitu cepat dan menyebabkan kondisi darurat. Jika tidak ditangani, kasus positif ini akan terus meningkat. Masih tidak percaya? Masih kurang peduli? Terdapat penambahan kasus baru sebanyak 337, sehingga jumlah menjadi 3.293 kasus. Awal tahun 2020, jadi awal COVID-19 menginfeksi dunia. Kepada seluruh rakyat Indonesia, saya minta tetap tenang, tidak panik, tetap produktif dengan meningkatkan kemaspadaan agar penyebaran COVID-19 ini bisa kita hambat dan kita stop. Tak main-main, penyebaran yang cepat ini telah menginfeksi 157 negara di dunia. Dan saat ini di Indonesia, kasus COVID-19 sudah mencapai 3.293 orang. Sedangkan di seluruh dunia, angkanya telah mencapai 1,4 juta kasus. Entah angka tersebut akan bertambah? Atau justru terhenti? Pemerintah mengeluarkan kebijakan lockdown dan social distancing dengan penekanan di rumah saja. Dan kalau sedang tidak penting-penting banget, jangan keluar rumah. Kebijakan tersebut dinilai efektif oleh beberapa negara, bahkan Wuhan sendiri, di mana COVID-19 pertama kali terdeteksi menerapkan kebijakan tersebut. Dan terbukti, Wuhan telah terbebas dari COVID-19. Kini bukan lagi saatnya, mau tidak mau, suka tidak suka. Tapi ini saatnya kita bahu-membahu untuk putuskan virus COVID-19. Mari kita sama-sama menukung program pemerintah dalam CK penuaran virus COVID-19 ini. Bukan sosial distancing dan karantina mandiri di rumah masing-masing. Selalu jaga kesehatan dengan pola hidup sehat. Ketika mencuci tangan, gunakan sabun dengan cara yang benar. Tetap menggunakan masker apabila Anda terpaksa pergi keluar rumah. Hindari kerumunan. Dan yang paling penting, banyak berdoa. Ayo bersama kita lawan Corona. Dan kita... Berdoa, 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 berdoa. Terima kasih telah menonton!